Halo Assalamualaikum, di dalam kardus ini terdapat sebuah Dock Cash Plus. Apakah itu Dock Cash Plus? Kita akan unbox aja sekalian buat tau apa sih sebetulnya Dock Cash Plus ini. Di dalamnya ada 2 kotak, ternyata yang pertama dapat kabel USB Type-C to Type-C kabel dari Dock Cash. Oke, maksimal current 5A, maksimal voltage 20,5V, dan maksimal power 100W. Jadi bisa dipakai buat nge-charge laptop yang 100W ya, power delivery-nya. Mantap nih kabel, kalau dipakai buat nge-charge smartphone juga harusnya bisa. 5A itu gede banget. Oh, tipis sekali. Kok seperti ini ya? Kabelnya. Nggak ini ya, nggak ada ini, selongsong karetnya. Nih kan ini dibungkus karet. Kenapa datangnya seperti ini? Ini mah isi dalamnya doang, nggak dibungkus lagi. Sepertinya salah dalam pengiriman ya. Nggak diperhatikan nih. Masa begini kabelnya? Tapi ya sudah, kita lanjut dulu. Ini dia, Dock Cash 7-in-1 USB-C Smart HD Display Dock. Jadi dia punya 16-bit color display, device identification, real-time temperature, 100W power delivery charging, detachable integrated design. FEC cable, USB 3.0, 5GB per second, punya HDMI 4K di 60 atau 30Hz, dan juga bisa baca SD, microSD, SD card ya. Sama TF to Transverse atau microSD, 2TB maksimal. Beta version ini, buat reviewer ya. Dengan berat 128 gram, garansinya 12 bulan. Colornya space grey, belum kelihatan bentuknya ya. Ini sepertinya menarik. Makanya saya mau coba, saya mau review langsung. Karena dia punya display. Kalau USB hub biasanya kan nggak ada display-nya. Katanya udah di custom tulisannya pakai nama saya. Kita akan coba ya. Layarnya itu 1,3 inci, 16-bit warnanya, dengan 261 ppi kerapatannya. Cukup rapat ya. Udah hampir mirip kayak handphone kerapatannya. Dan seperti ini penampakan dari USB hub. Oke. Ini nih, dapet kabelnya di dalam ternyata. 100W power delivery. Kalau ini apa ya? Ini kan harusnya kayak gini nih. Tuh. Kabelnya ketika sudah terpasang. Sudah dipakaiin ini, pakein karetnya di dalamnya. Dan dipakaiin housingnya segala. Saya nggak tahu kenapa dikasih yang ini. Buat apa ya? Jadi di dalamnya ternyata udah dapet nih. Si kabel dokes-nya. USB Type-C ke USB Type-C. 10 gigabit per second sama 100W power delivery. Dan ini dia. USB hub-nya. Fills-nya solid banget. Ada USB Type-A-nya. Fills-nya solid banget. Dan di sebelah... Ini berarti sebelah mana ya? Ya sebelah sini lah ya. Ada USB Type-A-nya 1. 3.0. Kemudian di sini slot microSD sama SD card-nya ya. Buat card reader ada 2. Di sini tidak ada apa-apa. Sebelah sini ada lampu indikator. Sama 2 buah port USB Type-A. 3.0 lagi. Dan di sini ada port HDMI. Serta di sini ada power delivery buat pass-through power ya. Ke laptop kamu. Dan di sini ada port USB Type-C buat display. Dan di sini ada... Apa ini? Speaker. Atau buat heatsink. Kita akan buka sisi depannya. Uh. Desainnya kece banget ya. Buat sebuah USB hub. Yang tidak ada di sini adalah port RJ45. Saya nggak pakai sih. Sama port audio. Tidak ada. Karena beberapa laptop tahun ini sudah menghilangkan jack audio 39mm. Jadi kalau di sini ada sih akan lebih berguna lagi ya. Oke. Jadi yang port yang ini sebetulnya buat dicolokin kabel datanya ini ya. Nah kan ini nggak punya kabel yang built-in. Jadi harus dicolokin kabel seperti ini. Buat connect ke device. Ke laptop atau ke smartphone. Ini juga bisa dipakai di smartphone sih harusnya. Buat card reader. Buat HDMI dan lain-lain. Kebetulan kan Samsung punya ini ya. Samsung DeX. Oke. Sudah menyala tuh layarnya. DC 5V 0.50A. No monitor connect. No card in slot. Dan ini ada indikator buat USB-nya ya. Masih nggak ada yang nyolok semua. Ini bukan layar sentuh. Jadi memang hanya buat indikator ya. Si layarnya ini. Bentar. Saya pengen ngeliat. Katanya kan ada ini. Ada. Nama saya disitu. Halo, Agogon. Have a good day. Mantap. Oke. Inilah dia USB hub 7-in-1. Dari DoCast yang punya layar. Seperti ini. Jadi bisa ada indikatornya ya. Oh, mana aja port yang di-connect. Kemudian yang saya suka adalah power delivery-nya sudah 100W. Jadi password buat ke laptop-nya bisa sampai 100W. Nggak lambat ngisinya. Kemudian ada card reader-nya lengkap. SD card ukuran normal sama microSD. Port USB type A-nya ada 3. Dan posisinya nggak semuanya di satu sisi ya. Bagus. Jadi berjauhan. Kalau misalkan kita nyolokin peripheral USB yang rada gede. Nggak akan tabrakan jadinya. Dan HDMI-nya support sampai dengan 4K 60Hz. Nanti mau saya coba buat monitor saya. Siapa tahu dengan ini malah saya nggak usah pakai kabel USB Type-C ke DisplayPort seperti biasanya ya. Ini lagi ngedit video DoCast ini. Dan ingat belum menunjukkan gimana pemakaiannya di laptop. Nih, laptop saya kan di sini. Di bawah ya. Dicolokin komponitor. Pakai DoCast ini. Jadi powernya colokan charger laptop taruh ke sini. Ini kabelnya nyambung ke laptop. Ada display-nya. Kelihatan ya display-nya tuh. Ada indikatornya. Lagi baca SD card juga di situ. Dan ini bacanya bisa sampai dengan sekitar 90MB per second ya. Jadi udah lumayan cepat. Tapi ketika dicolokin kabel HDMI atau HDMI. Dia cuma ngangkat di 4K 30Hz ya. 29Hz. Jadi nggak bisa 4K 60Hz. Jadi buat 4K 60Hz tetap saya pakai kabel USB Type-C ke DisplayPort. Tapi ini udah keren banget sih. Ada layarnya. Kemudian juga cepat lah ya. Buat card reader. Dan buat power livery-nya bisa 100W. Dan punya custom message pas nyala. Jadi eksklusif buat Agogon. Mantap, DoCast. Jadi kalau misalnya kamu lagi lupa bawa kabel, harusnya pakai kabel charging smartphone juga bisa. Tapi mungkin harus yang pakai yang ini ya. Biar arusnya 100W dan juga kecepatannya 10GB per second maksimal. Di sisi bawah ada 2 buah karet di kanan dan di kiri buat kakinya. Jadi nggak akan gampang geser-geser juga. Mantap. Sisi depannya warna hitam. Dengan finishing kaca seperti ini adalah layarnya. Sudah gampang kotor sama sidik jari sih. Tapi it's okay lah ya. Sebelum tahu harganya, buat teman-teman yang tertarik punya juga, bisa cek link di deskripsi video ini ya. Kamu bisa cek ke halamannya DoCast langsung di sana. Karena setahu saya, ini belum dijual bebas di pasaran atau di marketplace Indonesia. Harganya juga saya belum tahu. Cek aja di link di deskripsi ya. Bahkan unit yang dipegang kunpan ini unit prototype atau beta version buat reviewer. Terima kasih sudah menyimak teman-teman. Dari Kota Simahi, Agungan Pemitundur Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!